Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Saudara-saudara, tuan-tuan dan perempuan Ada satu isu yang panas, yang mengejutkan Saya melihat tajuk berita ini berkenaan dengan sebuah serbuan Saya pikir serbuan SPRM, serbuan polis, penguat kuasa di rumah Menteri Besar Jadi kalau benar itu berlaku, itu pasti menjadi isu yang hangat Namun saudara-saudara, hakikatnya bukan serbuan itu rupanya Dalam satu artikel dari Sinar Harian Orang ramai serbu MB Kedah Serbu Menteri Besar Kedah Yaitu Muhammad Sanusi Rupanya dalam satu artikel ini Yang menggemparkan Orang ramai serbu rumah Rumah terbuka Menteri Besar Kedah Dalam artikel ini, orang ramai mula membanjiri Kediaman rasmi Menteri Besar Kedah Dan yang mengejutkan pula, tuan-tuan dan bapak semua Yang dikatakan lalai, yang dipersalahkan atas masalah tersebut Isu bekalan air di Kedah Adalah kepimpinan PHBN di dalam artikel yang saya ada baca sebelum ini Jadi di dalam artikel ini pula Sebanyak 28 menu disajikan kepada pengunjung Yang dijangkah mencecah 50 ribu orang Nah, bila kita cakap tentang rumah terbuka pula Sudah pasti kecaman yang diterima oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Berkenaan dengan anjuran rumah terbuka Yang dilakukan, yang dilaksanakan di enam buah negeri di seluruh Malaysia Nah, yang mengejutkan, tuan-tuan dan bapak semua Tidak tahu itu secara kebetulan Ataupun memang itu jadwal Yang ditetapkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim Akhirnya, rumah terbuka yang dianjurkan itu Adalah ke enam-enamnya Dianjurkan di enam buah negeri Yang bakal menghadapi pilihan raya negeri Jadi itu menjadi isulah Menjadi persoalan ramai orang Adakah Datuk Seri Anwar Ibrahim Sengaja untuk mengadakan rumah terbuka Di enam buah negeri Yang bakal menghadapi PRN Untuk tujuan politik Namun bagi saya, saudara-saudara Ini satu kejayaan hebat Untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim Disebabkan beliau mampu membuat enam Rumah terbuka dalam perayaan kali ini Jadi dalam artikel ini pula Dimana Muhammad Sanusi Sebagai Menteri Besar Kedah Rumah beliau diserbu Muhammad Sanusi ketika ditemui Menyatakan rasa gembira Dengan kehadiran 30 ribu orang pengunjung Setakat jam 1 tengah hari tadi Kehadiran di luar jangka hingga menu makanan Ditambah lagi untuk jangkaan 10 hingga 15 ribu orang lagi Ini membuktikan serangan terhadap saya sebelum ini Tidak beri kesan negatif Jadi apa yang timbul di persoalan saya Seperti yang kita tahu Kita tahu Muhammad Sanusi yang diarah Untuk membayar Saman fitnah RM240 ribu Dimana sebelum ini RM50 ribu Naik ke RM120 ribu Naik lagi RM240 ribu Dimana Mahfuz Omar Pengurusi PH Kedah Yang meminta Muhammad Sanusi Untuk menyelesaikan Untuk menuntut bayaran tersebut Namun tiba-tiba pula Ada rumah terbuka Yang dilaksanakan Dianjurkan oleh Menteri Besar Kedah Jadi ini sudah pasti Terdapat juga persoalan Dari mana duit Sanusi Dapat menganjurkan rumah terbuka Sehingga mampu menampung Berpuluh ribu orang Untuk datang ke rumah terbuka tersebut Nah jadi bagi saya Ini satu persoalan lagi timbul Dari rakyat Malaysia Saya percaya ada juga rakyat Malaysia Yang pasti akan menyedari perkara ini Seperti mana saya menyedari perkara ini Jadi tontonan-tontonan Bapak semua Menurut Anda Apa komen Anda Teruskan bersama di dalam channel ini Info-bapadu info Yang disediakan di dalam channel ini Jangan lupa tekan butang like Anda boleh share video ini Dan tekan butang subscribe Hai semua Salam sejahtera Malaysia Di dalam Malaysia hari ini Rakyat Malaysia yang menyambut raya Tiba-tiba ada satu kejutan Di mana ada satu berita Yang pasti menggemparkan Kepimpinan Pakatan Harapan Dan juga kepimpinan Barisan Nasional Di mana ini melibatkan Isu bekalan air di Kedah Ini sudah pasti menjadi isu yang panas Setiap tahun di Malaysia Sudah pasti ini adalah Satu Keperluan Kepentingan Rakyat Untuk Khususnya Di Duduk Di Kedah Jadi isu bekalan air ini Tiba-tiba Terdapat satu artikel Yang menyatakan Ini Adalah Sebuah kelalaian Satu kelalaian Yang dilakukan oleh PHBN Berkenaan dengan isu ini Jadi dalam satu artikel Tuan-tuan dan perempuan Dari Biharian.com.my PHBN Didakwa Cuai Selesaikan Isu Bekalan air Kedah Ini pasti mengejutkan Kepimpinan Pakatan Harapan Yaitu Pengurusi PH sendiri Sebagai Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Dan juga Pengurusi Barisan Nasional Datuk Seri Ahmad Zairamidi Sebagai timbalan Perdana Menteri Dalam artikel ini Pakatan Harapan Dan Barisan Nasional Yang pernah Menjadi kerajaan Dikeda Didakwa Cuai Serta Lalai Dalam Menyelesaikan Masalah Air Sehingga Menyebabkan Rakyat Menerimanya Menerima Kesannya Ketika ini Pengurusi Jawatan Kuasa Kerja Raya Bekalan Air dan Sumber Air Pengairan dan Saliran Serta Tenaga Negeri Muhammad Yusof Alias Munir Zakaria Berkata PH dan BN Bukan saja gagal Membantu rakyat Ketika mentadbir Kedah Malah Mempersalahkan Pula Kerajaan Negeri ketika ini Yang ditadbir Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Sanusi Yang berusaha Menyelesaikan Isu Air Nah Jadi Tuan-tuan Bama semua Ini pasti Satu Kejutan besar Satu Isu yang Panas Di antara Menteri Besar Kedah Dan juga Di antara Kepimpinan PH Dan BN Berkaitan dengan Isu Isu Bekalan Air Dikeda Dalam artikel ini juga Hakikatnya Rakyat Kedah Nampak Secara jelas Komitmen Kerajaan PN Perikatan Nasional Kedah Pimpinan Muhammad Sanusi Yang berusaha Menyelesaikan isu Bekalan Air Rakyat Dapat melihat Hampir Di seluruh Daerah Di negeri Projek Penggantian Pipe Giat dilakukan Supaya Bekalan Air Tidak terjejas Pada masa Akan datang Katanya Dalam kenyataan Muhammad Yusof Juga berkata Operasi Penggantian Pipe Lama Dan projek Naik taraf Lima Loji Rawatan Air LRE Seluruh Negeri Menjadi punca Berlaku Gangguan Bekalan Air Terawat Ketika ini Katanya Gangguan Bekalan Itu Menjadi Lebih Kronik Apabila Sumber Air Berkurangan Disebabkan Kekurangan Hujan Dan Musim Panas Sehingga Menjejaskan Kira-kira 8000 Ekaun Syarikat Air Darul Aman Ataupun SADA Yang Membabitkan 40.000 Pengguna Musim Perayaan Menyebabkan Gangguan Bekalan Air Di Kedah Menjadi Lebih Buruk Jadi SADA Melaksanakan Plan Kontingensi Bagi Menghadapi Isu ini Secara Menyeluruh Keadaan Tidak Seturuk Seperti Digambarkan Sesetengah Pihak Keadaan Masih Terkawal Dan Dapat Ditangani Dengan Baik Pihak Bagi Pihak SADA Yang Menghantar Lori Tangki Ke Kawasan Terjejas Jadi Bagi Saya Datuk Seriana Ibrahim Dan Timbalan Perdana Menteri Dan Kepimpinan Kerajaan Perpaduan Pasti Akan Ada Inisiatif Yang Akan Dilaksanakan Untuk Menyelesaikan Isu Ini Jadi Bagi Saya Ini Pasti Kejutan Besar Kepada Mohd Sanofsi Sebagai Menteri Besar Kedah Dan Kepimpinan PH Dan BN Apa Kepimpinan Gak Menyelesaikan Dan Kepimpinan Kepimpinan Res acre As Terjeja Ayant